Tanah Leluhur Klan Tanpa Bayangan Ini adalah tanah terlarang bagi klan tanpa bayangan. Hanya sejumlah kecil orang yang diizinkan masuk. Mereka yang melanggar akan dibunuh tanpa ampun. Oleh karena itu, biasanya tidak ada orang di sini. Pada saat ini, suara marah tiba-tiba terdengar dari tanah leluhur. Seolah-olah ada monster besar yang hidup kembali. Pada saat ini, semua orang dari klan tanpa bayangan gemetar. Seolah-olah ada sesuatu dalam jiwa mereka yang membuat mereka takut. Wajah para pemimpin klan tanpa bayangan dan beberapa tetua tertinggi langsung berubah. Apa yang sedang terjadi? Tampaknya sesuatu telah terjadi pada tanah leluhur. Beberapa orang yang bertugas menjaga tanah leluhur juga kembali. Mereka begitu takut hingga wajah mereka pucat. Patriark, sesuatu yang buruk telah terjadi. Wajah Patriark klan tanpa bayangan itu tampak muram. Ikuti aku ke ruang rahasia. Mereka memasuki ruang rahasia dan bertanya, apa yang terjadi? Orang itu berkata, saya tidak tahu. Sepertinya bapak tua itu sedang marah. Apakah bapak tua itu marah? Apa yang sedang terjadi? Sang Patriark dan para tetua tertinggi tercengang. Seharusnya tidak demikian. Patriark tua itu telah tertidur selama ini. Mengapa dia harus marah? Mungkinkah sesuatu telah terjadi? Salah satu tetua tertinggi memiliki ekspresi serius. Masalah ini terlalu penting. Kita harus pergi ke sana secara pribadi. Baiklah, mereka bergegas. Kemudian, kepala keluarga klan tanpa bayangan datang sendiri. Meskipun dia adalah penguasa tertinggi klan, dia tetap bersikap hormat seperti anak kecil di tanah leluhur. Sambil gemetar, dia membungkuk dan bertanya, Salam, Bapak Leluhur. Bolehkah saya tahu apa yang mengganggu Anda? Ada altar besar di depannya. Di dalam altar, ada peti mati berwarna hitam. Peti mati hitam itu ditutupi dengan runedau. Ada juga formasi yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya. Pada saat ini, bayangan misterius muncul di peti mati hitam. Bayangan itu berkata dengan suara serak, Sialan. Jiwa yang kutanam, benih kebangkitan, dihancurkan oleh seseorang. Siapa itu? Temukan dia dan potong dia menjadi beberapa bagian. Pada saat yang sama, bawa kembali pengorbanan. Tidak boleh ada kecelakaan. Apa? Benihnya hancur. Patriar klan tanpa bayangan terkejut. Tidak heran Patriar tua itu begitu marah. Dia berkata, Jangan khawatir, Bapak leluhur. Aku akan segera melakukannya. Dia berubah menjadi hantu dan bergegas keluar dalam sekejap. Para tetua senior di luar sudah menunggu. Ketika mereka melihat kepala keluarga telah tiba, mereka semua mengelilinginya. Apa yang terjadi? Mengapa Patriar begitu marah? Kepala keluarga tanpa bayangan mengerutkan kening. Benih yang ditanam oleh leluhur lama telah hancur. Bagaimana ini bisa terjadi? Mungkinkah itu benih di dalam tubuh Hua Feiyu? Namun, hal itu seharusnya tidak terjadi. Di planet Grenian kita, siapa yang dapat mengancam Hua Feiyu? Dia tidak tahu, mungkinkah itu keluarga Gu. Seseorang mengerutkan kening. Namun, ada juga yang mencibir. Klan Gu. Jika itu adalah keluarga Gu yang asli, mereka mungkin sangat kuat dan mampu mengungkap rahasianya. Namun, keluarga Gu saat ini hanyalah cabang. Mereka bahkan lebih rendah dari kita. Bagaimana mungkin mereka bisa menemukan rahasia leluhur kita? Kalau begitu, hanya ada satu kemungkinan lain. Yaitu, bahwa ada kekuatan besar yang tak tertandingi di alam semesta yang telah tiba di planet Grenspil kita. Mungkin dia pernah bertemu Hua Feiyu? Tidak, kita harus segera menemukannya dan membawa Hua Feiyu kembali dengan selamat. Setelah berdiskusi, keluarga tanpa bayangan bertanya dengan dingin, di mana Hua Feiyu? Tiba-tiba sebuah sosok muncul di sampingnya dan berlutut dengan satu kaki. Di pavilion surgawi Lin Sian. Kirim seseorang ke pavilion Celestial Lin untuk mencari tahu apa yang terjadi. Juga, panggil Hua Feiyu kembali. Ya, keluarga tanpa bayangan sedang dalam perjalanan. Bagaimanapun, masalah ini terkait dengan leluhur mereka. Mereka tidak bisa menahan rasa gugup. Pada saat yang sama, mata para tetua tertinggi berbinar. Siapakah yang dapat menemukan rahasia leluhur mereka? Tidak peduli siapa orang ini. Mereka harus menyingkirkannya. Jika tidak, keluarga tanpa bayangan mereka akan berada dalam masalah besar. Di sisi lain, Lin Sian dan Hua Feiyu meninggalkan pavilion roh surgawi dan dengan cepat terbang menuju keluarga tanpa bayangan. Sepanjang jalan, Hua Feiyu memimpin jalan sementara Lin Sian tidak mengatakan sepatah katapun. Sebenarnya, dia berkomunikasi dengan Hei San menggunakan jiwanya. Nak, hati-hati, kita telah membunuh secuil jiwanya. Mungkin makhluk itu sudah tahu. Lin Sian berkata, aku tidak khawatir tentang hal lain. Aku bisa mengatasinya. Namun, jika orang tua itu benar-benar hidup kembali, aku khawatir aku tidak akan mampu mengatasinya. Pada saat itu, semuanya tergantung pada Anda. Jangan khawatir. Selama dia bukan Kaisar Agung, aku tidak peduli dengan hal lain. Hei San mencibir. Memang, dia adalah seorang sage Agung saat dia masih hidup. Dia adalah yang kedua setelah Kaisar Agung. Oleh karena itu, bahkan jika ada seorang abadi tua di keluarga tanpa bayangan, dia tidak akan takut. Lagi pula, menurut analisis Hei San, orang itu seharusnya sudah lama meninggal. Hanya saja dia menggunakan suatu cara untuk hidup kembali. Oleh karena itu, Hei San dan Lin Sian ingin mengujinya kali ini. Mereka ingin melihat metode apa yang telah ia gunakan untuk lolos dari siklus reinkarnasi. Meskipun keluarga tanpa bayangan merupakan sebuah keluarga, ia merupakan penguasa di planet Tian Agung. Oleh karena itu, seluruh keluarga tanpa bayangan bagaikan sebuah negara yang luas. Setelah terbang sekian lama, mereka akhirnya tiba di tepi keluarga tanpa bayangan. Hua Feiyu berbalik dan berkata, Tuan muda, kita telah sampai di ujung keluarga. Namun, lingkup pengaruh keluarga kita lebih besar. Akan butuh waktu lama untuk mencapai area inti. Haruskah aku menggunakan arai milik keluarga untuk memindahkan kita ke sana? Tidak dibutuhkan, Lin Suan berkata dengan acuh tak acuh. Hua Feiyu tercengang. Ia mengira Lin Suan akan terbang ke sana. Namun, Lin Suan berkata bahwa seseorang telah menemukan mereka. Apa? Hua Feiyu menyelidiki dengan kekuatan jiwanya. Benar saja, pada saat berikutnya, dia mengerutkan kening. Hal ini karena ia menyadari ada beberapa sosok yang terbang cepat dari kejauhan. Ia merasa familiar dengan orang itu. Oh, bukankah ini suster Feiyu? Bukankah kamu ada di pavilion Celestial Lin? Mengapa kamu di sini? Bagus, semua orang di keluarga mencarimu. Kembalilah bersamaku. Itu suara wanita. Sebelum suara itu benar-benar menghilang, sosok itu sudah muncul. Sosok itu juga seorang wanita cantik. Penampilannya mirip dengan Hua Feiyu, tetapi dia lebih mempesona. Dia tidak datang sendirian. Di belakangnya, ada sembilan sosok yang mengikutinya. Sembilan sosok itu sangat kuat. Pada saat ini, ekspresi mereka sangat bermartabat. Namun, wanita mempesona di depannya memiliki senyum dingin di wajahnya. Apakah begitu? Aku juga akan kembali. Teman-teman, bawakan aku binatang suci dan kereta perangku. Kata Hua Feiyu. Statusnya di keluarga tanpa bayangan tidaklah biasa. Oleh karena itu, saat dia keluar atau pulang, penampilannya sangat mencolok. Perahu roh dan kereta perangnya memiliki kualitas yang sangat tinggi. Mereka bahkan mungkin melampaui keberadaan alat setengah langkah suci. Selain itu, setiap saat, akan ada binatang setengah langkah suci yang kuat menarik kereta perangnya. Ini menunjukkan kekuatan keluarga tanpa bayangan. Pada saat yang sama, ini juga menunjukkan statusnya yang unggul. Mendengar kata-kata Hua Feiyu, wanita yang mempesona itu tertawa. 3452. Kakak Feiyu, kamu sangat boros seperti biasanya. Sayangnya, tidak ada apa-apa hari ini. Sebaiknya Anda mengikuti saya kembali. Berbicara tentang hal ini, dia mengeluarkan perahu roh yang dihias dengan sangat mewah. Mengikutinya kembali. Melihat reaksinya, Hua Feiyu mengerutkan kening. Sepertinya kamu menjadi begitu sembrono setelah tidak diberi pelajaran selama beberapa hari. Hua Feiyu, kamu terlalu sombong. Apa kamu benar-benar berpikir kamu masih bisa bersikap sombong sekarang? Wanita mempesona itu mencibir dan pandangan ganas muncul di matanya. Sejujurnya, pertarungan antara keluarga besar itu sangat kejam. Meskipun mereka semua berasal dari keluarga yang sama, perlakuan Hua Feiyu sejak dia masih muda jauh lebih baik daripada mereka. Di seluruh keluarga, beredar rumor bahwa Hua Feiyu adalah penerus keluarga tanpa bayangan. Hal ini membuat yang lain sangat iri. Oleh karena itu, pada saat ini, wanita yang mempesona itu sangat gembira melihat akhir menyedihkan Hua Feiyu. Jangan pikirkan perawatanmu sebagai penerus. Sekarang, apakah kamu bisa hidup atau tidak adalah masalah lain? Keluarga telah memerintahkan agar Anda harus ditemukan dan dibawa kembali. Diinterogasi dengan penyiksaan. Jadi, sekarang kau adalah seorang tahanan. Demi adikku, aku memberimu sedikit muka dan tidak menangkapmu secara langsung. Kalau kau berani sombong dihadapanku lagi, percaya atau tidak, aku akan menyuruh seseorang menyegelmu dan membawamu kembali. Mendengar kata-kata sarkastis itu, wajah Hua Feiyu langsung menjadi gelap dan tubuh halusnya gemetar. Sejujurnya, dia selalu bersikap tinggi hati dan berkuasa di keluarga, seperti seorang putri. Tidak ada yang berani memprovokasi dia. Generasi muda tidak berani, tetapi generasi tua sangat mencintainya. Untuk sesuatu seperti ini, pihak lain mungkin akan disiksa sampai mati olehnya. Sebelumnya, dia mengira bahwa dia mampu merebut hati para tetua agung dan keluarga karena bakat baiknya. Namun sekarang, dia tahu bahwa bukan itu masalahnya. Orang-orang ini ingin menggunakan tubuhnya untuk menghidupkan kembali leluhur lama. Karena itulah dia dipuji setinggi langit. Namun, perbedaan status yang besar ini membuat Hua Feiyu tidak dapat menerimanya. Kenapa? Kamu merasa sangat tidak nyaman. Apakah kamu ingin membunuhku? Sayangnya, Anda tidak memiliki haknya. Mulai sekarang, kamu adalah tawanan. Lebih baik kau berlutut dan memohon padaku. Mungkin dalam perjalanan pulang, aku bisa mengurangi siksaanmu. Kalau tidak, aku jamin saat kita kembali ke klan, aku akan biarkan kau merasakan nasib yang lebih buruk dari kematian. Wanita mempesona itu bersandar malas di sofa giok karena suaranya sangat dingin. Dia, dia harus menyiksa putri kecil ini. Anda, Hua Feiyu gemetar karena marah. Aura mengerikan muncul dari tubuhnya dan dia hendak menyerang. Namun, pada saat berikutnya, dia tertegun. Itu karena pedangki yang sangat dingin melesat melewatinya. Seberkas cahaya melesat melintasi langit dan langsung menyelimuti wanita menawan itu. Ah! Teriakan memilukan terdengar, lalu seluruh langit terbelah. Berisik sekali. Lin Suan menjentikan jarinya. Dialah yang telah menembakkan pedangki. Dia punya tujuan datang ke sini. Buat apa dia mendengarkan omong kosong seekor semut kecil. Kelopak mata Hua Feiyu berkedut, dan ketakutan itu muncul lagi. Di kejauhan, sembilan ahli itu tercengang. Salah satu saudara perempuan mereka telah meninggal. Bagaimana ini mungkin? Siapakah orang ini? Beraninya dia membunuh seseorang dari klan tanpa bayangan. Pikiran orang-orang ini sedikit kosong. Sebelumnya, mereka mengira Lin Suan adalah teman Hua Feiyu, tetapi mereka tidak terlalu memperdulikannya. Sekarang, tampaknya bukan itu masalahnya. Seorang teman berani menyentuh seseorang dari klan tanpa bayangan. Akan tetapi, tidak peduli siapapun anak ini, dia pasti mati karena berani menyentuh seseorang dari klan tanpa bayangan. Mencari kematian. Salah satu dari mereka meraung dan menghantamkan telapak tangannya. Yang lain juga menghunus senjata mereka satu demi satu. Serangan yang mengerikan dan melesat ke arah Lin Suan. Lin Suan mencibir. Mereka tidak tahu apa yang baik untuk mereka. Semut-semut kecil ini tidak cukup dihadapannya. Seberkas Ki pedang terangkat dari jarinya dan terbang ke segala arah. Pedang Ki sangat terang dan membawa kekuatan lima hukum elemen. Pedang itu langsung menyelimuti orang-orang itu. Dengan bunyi, pof kesembilan orang itu terpotong-potong oleh pedang Ki, dan segala macam teriakan menyedihkan pun terdengar. Kemudian, Lin Suan mengulurkan tangan emasnya, yang membawa api suci yang mengerikan, dan langsung membakar bersih tubuh kesembilan orang itu. Dalam sekejap mata, orang-orang itu dimusnahkannya. Di sampingnya, Hua Feiyu terkejut. Dia merasa mati rasa, tetapi ketika dia melihat Lin Suan menyerang lagi, dia masih ketakutan. Dia terlalu kuat. Tidak heran dia berani menyebut dirinya Invincible Lin. Lin Suan melirik Hua Feiyu dan berkata, Kenapa? Apakah kamu masih khawatir? Keselamatan klan tanpa bayangan. Berdasarkan situasi saat ini, klan tanpa bayangan sudah mulai menangkapmu. Kamu seharusnya mengkhawatirkan keselamatanmu sendiri terlebih dahulu. Mendengar ini, raut wajah Hua Feiyu langsung berubah. Memang, klannya pasti sudah tahu tentang dia. Kalau tidak, sepupunya tidak akan berani memperlakukannya seperti ini. Tampaknya klannya bertekad untuk menangkapnya. Kalau begitu, mengapa ia harus khawatir tentang keselamatan klannya? Tuan, jangan khawatir. Sekarang aku adalah pelayanmu dan tidak ada hubungannya dengan klan tanpa bayangan. Hua Feiyu tampaknya telah membuat keputusan. Sangat bagus. Segera, Anda akan bersyukur atas keputusan Anda. Lin Suan berkata dengan acuh tak acuh. Kemudian, dia berkata, ayo pergi. Pimpin jalan menuju tanah leluhur klan tanpa bayangan. Lin Suan melambaikan tangannya dan tubuh wanita yang menggoda itu menguap. Kemudian, dia meraih perahu spiritual itu dengan kuat. Dia dan Hua Feiyu duduk di atasnya dan Hua Feiyu mulai mengendalikan perahu spiritual. Mereka segera menuju klan tanpa bayangan. Pada saat yang sama, seluruh klan tanpa bayangan mulai bergerak. Banyak dari mereka kembali untuk melaporkan bahwa mereka telah menemukan keberadaan Hua Feiyu. Seseorang telah pergi untuk menangkap Hua Feiyu. Kau harus membawanya kembali. Kau harus menangkapnya hidup-hidup dan berusaha untuk tidak menyakitinya. Juga, kirim lebih banyak orang. Kita masih belum tahu siapa yang membantu Hua Feiyu mengeluarkan benih di tubuhnya. Namun, untuk dapat mengungkap rahasia Hua Feiyu, seseorang harus menjadi ahli. Jika perlu, kirimkan lebih banyak sage. Ya, kami akan pergi dan bersiap sekarang. Di antara mereka, beberapa tetua juga berdiri dan bersiap untuk menuju ke sana untuk menyegel Yin Feiyu. Akan tetapi, saat mereka baru saja berdiri, tubuh mereka bergoyang dan mereka hampir terjatuh. Pada saat yang sama, suara gemuruh terdengar. Ledakan. Suaranya begitu mengerikan sehingga seluruh klan tanpa bayangan bergetar hebat. Kenapa? Apakah ada gempa bumi? Bagaimana mungkin? Kita berada di Fenaroh. Bagaimana bisa terjadi gempa bumi? Apa yang sedang terjadi? Para tetua dan pakar di aula utama semuanya tercengang. Di luar, beberapa penjaga bergegas masuk dengan panik. Mereka berlutut di tanah dan melaporkan, Oh tidak, seseorang menyerang kita. Pertahanan klan kita telah terbelah. 3453. Apa? Semua orang di aula itu tercengang. Barisan pertahanan mereka telah terbelah. Apa yang sedang terjadi? Klan tanpa bayangan adalah penguatan. Siapa yang berani memprovokasi mereka? Terlebih lagi, susunan pertahanan mereka begitu kuat sehingga seorang sage pun tidak dapat menghancurkannya. Sekarang, seseorang benar-benar telah membelahnya. Siapa itu? Apakah klan teratas lainnya bergabung untuk menyerang mereka? Jika klan lain bergabung, hal itu mungkin saja terjadi. Namun, beberapa pengawal datang dan berkata dengan ngeri, Bukan, itu Putri Hua Feiyu. Dia sudah kembali. Apa? Hua Feiyu. Dia kembali. Tunggu, siapa yang bersamanya? Apakah ada yang mengancamnya? Salah satu tetua berteriak dengan dingin. Mungkin ahli misterius itulah yang telah bergerak. Penjaga itu berkata dengan tergesa-gesa. Putri Hua Feiyu tidak merasa terancam, Tetapi memang ada seseorang yang mengikutinya. Itu adalah seorang pria muda yang sangat tampan. Seorang pria muda. Di aula utama, Para tetua semua tercengang. Jika itu adalah tetua yang sangat kuat, Mereka akan mempercayainya. Tapi apa yang terjadi dengan seorang pemuda? Pada saat ini, Seorang tetua berkata dengan dingin. Mungkin itu hanya seorang pemuda yang telah hidup selama ribuan tahun. Memang, Bawahan ini tidak memiliki penglihatan yang baik Dan mungkin tidak dapat mengenali ahli itu. Ayo kita keluar dan lihat. Huh. Beraninya dia datang ke Kelantan Pabayangan Dan bersikap begitu kejam. Tidak peduli siapa dia, Dia tidak akan bisa pergi. Orang-orang ini mencibir. Di antara mereka, Kepala Kelantan Pabayangan berdiri Dan melangkah maju dengan langkah lebar. Di belakangnya, Para tetua dan pakar semuanya mengikuti. Mereka ingin melihat siapa yang berani bersikap kejam Di depan Kelantan Pabayangan. Di area inti Kelantan Pabayangan, Terdapat susunan yang sangat besar. Pada saat ini, Susunan tersebut telah terbagi menjadi dua Dan retakan spasial tidak akan pulih untuk waktu yang lama. Retakan besar itu membuat para ahli Kelantan Pabayangan Di dalamnya merasa mati rasa. Pada saat ini, Dua sosok berdiri di luar formasi. Mereka adalah Lin Suan dan Hua Feiyu. Lin Suan dan Hua Feiyu tiba di area inti. Kemudian, Lin Suan menggunakan ilmu pedangnya yang tak tertandingi, Sembilan matahari membuka langit, Untuk membelah susunan itu. Hal ini menyebabkan kejadian tadi. Pada saat ini, Anggota Kelantan Pabayangan yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar dari formasi pertahanan. Mereka berdesakan rapat, Dan seperti hantu, Mereka menyerang dengan kecepatan tinggi. Bahkan ada beberapa orang yang sepenuhnya mengepung Lin Suan dan Lin Suan. Melihat ini, Wajah Hua Feiyu berubah jelek. Meskipun dia juga seorang suci, Dia tidak mampu mempertahankan diri terhadap serangan yang begitu dahsyat, Begitu pula para tetua dan ahli lainnya. Dia menatap Lin Suan dengan cemas, Tetapi Lin Suan hanya berdiri di sana dengan kedua tangan terlipat di belakang punggungnya. Dia menyipitkan matanya dan tampak sangat tenang. Dia berbeda dari Hua Feiyu. Dia bukan bunga yang tumbuh di rumah kaca. Dia telah berjuang untuk naik ke atas selangkah demi selangkah. Dapat dikatakan bahwa dia telah melalui ratusan pertempuran, Dan tidak ada yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Orang-orang yang keluar sekarang tidak cukup untuk menggerakkannya. Ayo pergi. Kurasa orang-orang di dalam sudah tahu. Ayo kita pergi dan temui mereka. Lin Suan berjalan lurus ke depan. Kulit kepala Hua Feiyu menjadi mati rasa, Tetapi dia tetap mengikuti dari belakang. Sekarang, Lin Suan adalah penyelamat hidupnya. Tanpa Lin Suan, Dia tidak akan mampu menahan amarah klan tanpa bayangan. Oleh karena itu, Dia hanya bisa mengikuti Lin Suan masuk. Membunuh. Di sekeliling mereka, Para ahli klan tanpa bayangan meraum dengan gila. Orang di hadapan mereka telah terlebih dahulu menerobos formasi pertahanan mereka, Dan sekarang, Dia bertindak begitu gegabuh, Berani memasuki wilayah inti mereka. Hal ini membuat mereka sangat marah. Dalam sekejap, Semua anggota klan tanpa bayangan di sekitar mereka bergerak. Di langit, Energi yang tak terhitung jumlahnya melonjak, Berkerumun rapat, Dan bergegas menuju Lin Suan. Api muncul di tubuh Lin Suan satu demi satu, Membentuk pola yang sangat mengerikan. Tubuh Dewa Sembilan Matahari Mekar, Dan pada saat yang sama, Api suci membentuk ilusi raksasa, Menyelimuti dirinya dan Hua Feiyu. Raksasa itu mengikuti jejak Lin Suan dan juga berjalan maju. Di sekitar mereka, Semua serangan klan tanpa bayangan mengenai raksasa emas, Menyebabkan ledakan yang mengejutkan. Akan tetapi, Mereka tidak dapat menggoyahkan raksasa emas itu sama sekali. Dengan cara ini, Lin Suan langsung memasuki area inti klan tanpa bayangan. Bagaimana mungkin? Bagaimana dia bisa memblokir begitu banyak serangan? Para anggota klan tanpa bayangan yang ada di sekitarnya semuanya tercengang. Dengan banyaknya penyerang, Bahkan seorang Shane akan terluka, Bukan membunuh. Banyak orang langsung pindah. Mereka tidak menyerang dari jauh, Tetapi langsung mendekat. Mereka seperti bayangan, Dan dalam sekejap, Lebih dari selusin sosok datang di depan Lin Suan. Senjata di tangan mereka menusuk titik vitalnya. Kekuatan ilahi pihak lain memang kuat, Tetapi tubuhnya tidak akan mampu menghalangi serangan mereka. Ledakan, Ledakan, Ledakan. Lebih dari selusin pisau, Pedang, Dan belati, Berkelap-kelip dengan cahaya iblis, Menebas tubuh Lin Suan dengan ganas, Membuat suara gemuruh yang tak terhitung jumlahnya. Api berkobar, Dan kehampaan pun hancur. Kekuatan ini terlalu kuat dan dapat menghancurkan segalanya. He he, Mati aja, Bocah. Mereka tersenyum lebar. Tak lama kemudian, Senyum mereka membeku dan mereka menjadi ketakutan. Dia tidak terluka. Mereka berteriak-teriak seakan-akan mereka sudah gila. Lin Suan bahkan tidak menoleh. Dia mendorong tangannya, Dan tangan emas besar itu, Dengan kekuatan gelombang badai, Langsung mendorong ke segala arah. Tubuh lebih dari selusin pembangkit tenaga listrik klan Tanpa bayangan di sekitarnya langsung meledak. Pada saat yang sama, Lin Suan mengendalikan raksasa emas itu untuk melangkah maju. Pada saat yang sama, Tangannya menari-nari seperti dua gunung besar. Para ahli klan tanpa bayangan di sekitarnya Diinjak-injak sampai mati atau terlempar. Dalam sekejap, Teriakan terdengar, Dan tanah serta angin berguncang. Itu adalah pemandangan kehancuran. Hua Feiyu mengikutinya dari belakang, Wajahnya penuh keterkejutan. Adegan ini terlalu mengejutkan. Ini adalah klan tanpa bayangan, Area inti klan tanpa bayangan. Siapa yang berani berperilaku kejam di sini? Namun kini, Seorang pemuda membunuh ke segala arah. Mayat-mayat dari para ahli klan tanpa bayangan yang tak terhitung jumlahnya jatuh, Dan lautan darah berubah menjadi neraka. Tidak ada yang berani bergerak maju. Mereka yang masih hidup berdiri jauh, Tubuh mereka gemetar. Mereka bergerak bersama Lin Suan, Tetapi tidak ada yang berani bergerak. Berengsek. Sekelompok orang berjalan keluar dari Aula di kejauhan. Awalnya, Mereka agresif dan memiliki senyum dingin di wajah mereka. Mereka ingin melihat siapa yang berani bersikap kurang ajar. Ketika mereka tiba, Mereka melihat gunung mayat dan lautan darah di depan mereka. Mereka yang telah meninggal adalah semua elit dari klan tanpa bayangan. Seketika para tetua berteriak, Sialan, siapa dia? Siapa yang berani membunuh begitu banyak elit kita? Rune dingin keluar dari mata mereka, Dan cahaya mengerikan menembus kehampaan. Mereka menatap kedua sosok yang masih berdiri di depan mereka. Hua Feiyu. Sialan kau jalang, Beraninya kau menyerang klan. Salah satu tetua langsung bergegas mendekat. Kecepatannya sangat cepat, Dan dia tiba di depan mereka dalam sekejap. Sebuah belati hitam muncul di tangannya Dan membawa racun yang amat mengerikan. Ini adalah teknik racun yang disempurnakan Dengan darah tiga orang suci iblis. Itu sangat mengerikan. Belati dingin itu menebas ke depan. 3.454. Segala sesuatunya terjadi begitu cepat Sehingga anggota klan tanpa bayangan Tidak bereaksi tepat waktu. Ketika mereka melakukannya, Mereka berteriak, Jangan bunuh dia, Tangkap saja dia. Mereka masih takut ahli mereka akan menyakiti Hua Feiyu. Namun, Jelaslah bahwa mereka terlalu banyak berpikir. Hua Feiyu mundur dua langkah Dan mundur ke belakang Lin Suan. Lin Suan melancarkan pukulan. Tinjunya bersinar terang Dan Rune Dao mengelilinginya. Seperti tinju dewa saat menghantam ahli klan Tanpa Bayangan. Ledakan. Terjadi tabrakan hebat Dan kemudian kekosongan itu meledak. Sebuah sosok terbang keluar. Itu adalah ahli klan tanpa bayangan. Kedua tangannya patah, Dan ada lubang di tubuhnya. Semua organ dalamnya hancur. Orang-orang di belakangnya tercengang. Mereka sangat terkejut. Itu seorang sage. Dia dikalahkan dengan mudahnya oleh pihak lain. Siapakah pemuda di depan mereka ini? Sialan, siapa kamu? Hua Feiyu, Beraninya kebergabung dengan pihak luar Untuk menyerang klan. Di sisi lain, Terdengar serangkaian suara gemuruh yang gila. Klan, Apakah kalian juga anggota klanku? Apa yang kamu lakukan padaku? Suara Hua Feiyu serak. Kau sudah berencana untuk mengorbankan aku. Kenapa aku harus peduli dengan klan? Setiap orang untuk dirinya sendiri. Karena kamu memaksaku, Jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Mata Hua Feiyu dipenuhi dengan tekat. Dia harus hidup. Dia harus hidup. Sialan, Hua Feiyu, Sebagai anggota klan tanpa bayangan, Kau tentu harus berkorban demi klan tanpa bayangan. Beruntung sekali kamu dipilih oleh leluhur. Cepatlah berlutut dan akui kesalahanmu. Kami akan mengampuni nyawamu dan melupakan masa lalu. Jika tidak, Kau akan menanggung kemarahan seluruh klan. Kau tak perlu mengancamku. Aku punya majikan baru sekarang. Aku akan mendengarkan apapun yang dikatakan majikan. Hua Feiyu memandang Lin Suan. Di sisi lain, Anggota klan tanpa bayangan semuanya disegel. Menguasai. Kejeniusan yang mereka pelihara dengan susah payah telah menjadi budak orang lain. Ini membuat paru-paru mereka meledak karena marah. Dalam sekejap, Banyak mata menatap Lin Suan. Mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Anak sialan, Siapa kamu? Kemarilah dan mati. Aku akan mencabik-cabikmu. Orang-orang ini menjadi marah sekali. Lin Suan mendengus dingin. Aku di sini untuk menyelidiki tanah leluhur klan tanpa bayanganmu. Jika kau tidak ingin mati, Minggirlah dari hadapanku. Apa? Apakah mereka datang ke sini untuk berkomplot melawan tanah leluhur mereka? Orang-orang ini tertegun sejenak sebelum mereka menjadi marah. Mungkinkah mereka ada di sini untuk patriark mereka? Sialan, Bunuh dia. Aku harus membunuhnya. Dia tidak bisa membiarkannya mengancam leluhur tua. Tiba-tiba, Semua anggota klan tanpa bayangan bergegas menuju Lin Suan. Di tubuh Lin Suan, Lima hukum elemen memancar dan melilit lengannya. Kemudian, Dia menebas ke segala arah. Teknik pedang sembilan yang sangat mengerikan saat digunakan olehnya. Semua anggota klan tanpa bayangan itu terlempar. Bahkan para orang suci surga pertama tidak dapat mendekat. Bagaimana dengan formasi susunan? Gunakan susunan pembunuh untuk membunuhnya. Kepala keluarga itu meraung dengan marah. Orang-orang di sekitarnya membentuk formasi. Formasi yang tak terhitung jumlahnya ditumpuk satu di atas yang lain. Namun, Lin Suan mengeluarkan raungan panjang. Dia membuka langit dengan kedua tangannya, dan pedang ki di tubuhnya menyapu sembilan langit dan sepuluh daratan, menghancurkan semua teknik pedang. Pada saat yang sama, dia menggunakan akuatide. Cahaya yang mengerikan muncul di matanya, dan teknik pupilnya menyebar ke segala arah. Semua anggota klan tanpa bayangan di sekitarnya memegang kepala mereka dan berteriak. Mereka yang lemah langsung hancur jiwanya. Bahkan wajah para bijak pun pucat dan dipenuhi ketakutan. Dalam sekejap, semua anggota klan tanpa bayangan tercengang. Seorang pemuda telah menekan mereka sampai mereka bahkan tidak bisa mengangkat kepala. Siapa orang ini? Siapa yang berani menimbulkan masalah di klan tanpa bayangan? Suara dingin terdengar di antara langit dan bumi. Kemudian, kekosongan terbelah, dan seorang lelaki tua berjalan keluar. Ketika mereka melihat lelaki tua itu, banyak orang bersorak. Itu adalah Tetua Agung. Tetua Agung, silakan serang. Bunuh dia, Tetua Agung. Kamu harus membunuhnya. Dia membunuh banyak sekali elit kita. Dan Hua Feiyu, Tetua Agung, kau harus menekannya. Banyak sekali orang yang bersujud di tanah. Tatapan mata Tetua Agung menjadi gelap saat dia menatap Lin Suan dan Hua Feiyu. Dia tidak mengatakan apapun. Telapak tangannya menutupi langit dan bumi, meraih mereka berdua. Wajah Hua Feiyu menjadi pucat pasi. Tuan muda, ini tidak baik. Ini adalah Tetua Agung, orang suci tingkat dua. Orang suci tingkat dua, Lin Suan mencibir. Dia melambaikan tangannya, dan lima hukum elemen berputar, membentuk roda harta karun lima elemen yang melesat maju. Ini adalah artefak hukum yang dibentuk oleh lima hukum elemen. Itu sangat mengerikan, dan itu menebas langit seperti sabit kematian. Ledakan, ledakan, ledakan. Ledakan menyebar di antara langit dan bumi, dan ruang di sekitarnya terus hancur. Anggota klan tanpa bayangan juga mundur dengan panik. Di depan mereka, tampaklah pemandangan kehancuran. Namun, anggota klan tanpa bayangan sangat bersemangat. Mereka tahu bahwa Tetua Agung yang menyerang mereka adalah Tetua Tingkat Akhir Tingkat Dua. Dia sangat berkuasa. Dengan serangannya, mereka pasti bisa menghancurkan musuh yang kuat. Pihak lainnya pasti tidak akan selamat. Begitu saja, mereka menunggu dengan sabar. Cahaya di depan mereka perlahan meredup, dan retakan juga menghilang. Namun, mereka segera tercengang. Alasannya adalah karena mereka mendapati dua sosok muncul di hadapan mereka. Bagaimana mungkin? Para anggota klan tanpa bayangan tercengang. Mereka terus menamparkan wajah mereka, mengira bahwa mereka telah jatuh ke dalam ilusi. Pihak lain baik-baik saja. Bagaimana mungkin dia tidak mati? Itu adalah serangan dari Tetua Tingkat Dua. Hua Feiyu juga tercengang. Sejujurnya, serangan tadi membuatnya merasa putus asa. Dia berpikir bahwa Lin Suan tidak akan mampu menghalangi serangan Grand Elder. Tetapi sekarang, tampaknya dia terlalu banyak berpikir. Pemuda di depannya berani datang ke klan tanpa bayangan, itu artinya dia punya cukup sarana. Tetua Agung yang mana? Dia biasa saja. Berlututlah di tanah dengan patuh dan tunduk padaku, dan aku tidak akan membunuhmu. Targetku adalah tanah leluhurmu. Kalau tidak, kalau kau berani menghentikanku lagi, aku akan mengusirmu. Lin Suan melihat ke depan dan berkata dengan acuh tak acuh. Mendengar ini, anggota klan tanpa bayangan dikejauhan menjadi gila. Ancaman, seseorang benar-benar berani mengancam Tetua Agung mereka. Dia terlalu berani. Nak, kau benar-benar membuatku marah. Aku akan membiarkanmu merasakan sensasi menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Sang Tetua Agung bergegas mendekat dan mulai menyerang dengan ganas. Hatinya dipenuhi amarah. Beraninya seorang anak mengancamnya. Ini tidak bisa ditoleransi. Sado Sein, pergilah ke neraka. Sang Tetua Agung berteriak dan domain suci menyerbu keluar dan menyelimuti Lin Suan. Bayangan yang tak terhitung jumlahnya muncul dan menerkam Lin Suan. Tiap serangan dapat dengan mudah membunuh orang suci tingkat satu. Mata Lin Suan bersinar dengan cahaya yang tak tertandingi. Tinjunya menyapu ke segala arah, dan kekuatan dahsyat itu menghancurkan semua bayangan yang mendekatinya. Bahkan domain suci pun gemetar karena serangannya. Namun, pada saat ini, tetua tertinggi itu berteriak panjang. Seluruh domain suci tiba-tiba menyusut dan menghilang. Wajah Lin Suan berubah, tubuhnya menegang seolah-olah dia telah terpaku di kehampaan. Hahaha, nak, kau telah terkena teknik tanpa bayanganku. Mari kita lihat bagaimana kau akan mati. 3.455 Tidak bagus, wajah Hua Feiyu menjadi sangat jelek, dan orang-orang dari klan tanpa bayangan di kejauhan semuanya mulai tertawa. Karena mereka tahu pihak lain itu sudah mati. Benar saja, Lin Suan tidak bergerak di udara, seolah-olah dia telah dibekukan. Di bawah kakinya, bayangannya secara aneh terjerat oleh bayangan orang lain. Tuan muda, berhati-hatilah. Ini adalah teknik bayangan dan dia tidak bisa mengendalikannya. Hua Feiyu berteriak. Dia juga menguasai teknik bayangan ini. Itu adalah teknik pamungkas klan tanpa bayangan. Selama dia bisa menjerat bayangan lawan, dia bisa memaksa lawan untuk melakukan apa saja. Misalnya, saat ini, Tetua Agung mengangkat tangannya dan mengendalikan bayangan untuk menusuk jantung dan kepala Lin Suan. Weng! Tangan Lin Suan ditarik oleh bayangan itu, dan dia hendak bunuh diri. Tidak! Hua Feiyu memejamkan matanya, dia merasa putus asa. Apakah Lin Suan benar-benar akan mati di sini? Jika Lin Suan meninggal, nasibnya akan sangat menyedihkan. Lin Suan tampaknya telah dikendalikan. Tangan itu semakin dekat ke dahinya. Jika tangan itu menembusnya, bahkan jika dia tidak mati, dia akan terluka parah. Tetua Agung menampakkan senyum sinis. Untuk bertarung dengannya, pihak lain terlalu lemah. Teknik bayangan, memang aneh, tapi sayang, tak ada gunanya bagiku. Tepat saat tangan Lin Suan hendak menyentuh dahinya, dia berhenti dan mencibir. Apa yang sedang terjadi? Kenapa dia berhenti? Sang Tetua Agung tertegun dan buru-buru mengendalikan bayangan itu. Dia ingin mempercepat lajunya, tetapi pihak lain tidak bunuh diri. Sebaliknya, dia berhenti di situ. Seberapa keras pun bayangan itu mencoba menariknya, dia tidak bergerak sama sekali. Bagaimana ini bisa terjadi? Tidak mungkin? Mungkinkah itu gagal? Ekspresi wajah Tetua tertinggi berubah. Orang-orang dari Kelantan tanpa bayangan juga terkejut. Hua Feiyu juga tercengang. Tubuh Lin Suan bergetar. Tubuh ilahi sembilan yang memancarkan jutaan sinar cahaya saat pedang Kim robek semua bayangan di tubuhnya. Itu tidak ada gunanya. Suan melangkah maju dan auranya semakin kuat. Tidak baik. Wajah Tetua Agung berubah muram. Teknik rahasianya sebenarnya tidak efektif melawan pihak lain. Huh, dia mendengus dingin. Tampaknya dia hanya bisa menggunakan teknik rahasia lain untuk menghadapi bocah ini. Dia mengangkat tangannya dan menembakkan beberapa garis kehampaan. Tidak bagus, itu adalah jarum tak terlihat. Tuan muda, berhati-hatilah. Hua Feiyu berteriak lagi dari belakang. Sadolese needle adalah senjata tersembunyi yang sangat hebat. Selain itu, senjata itu dilapisi racun. Bahkan Sein pun akan mati jika terkena racun itu. Jika dia ditikam, dia akan berada dalam bahaya. Ledakan. Lin Suan menghentakkan kakinya dan pedangki di tubuhnya berkedip. Dia langsung menyingkirkan jarum tanpa bayangan. Pada saat yang sama, dia menggunakan transposisi bintang untuk mengirim jarum tanpa bayangan terbang dengan kekuatan yang bahkan lebih mengerikan. Dia bergegas menuju ke arah Tetua Agung. Sang Tetua Tertinggi mengeluarkan perintah dan buru-buru menghindar. Sialan, apa yang sebenarnya terjadi? Huh, Tetua Tertinggi, hanya itu saja yang ada. Sekarang, pertempuran ini sudah berakhir. Ekspresi Lin Suan sangat serius. Dia merasa tidak perlu lagi bertarung dengan lawannya. Oleh karena itu, dia mencabut tombak pemusnah besar. Jiwa Pedang Naga Agung juga diaktifkan. Seperti naga panjang, ia menusuk ke depan. Apa? Mengerikan sekali. Kombinasi kedua kekuatan itu menyebabkan langit dan bumi terus-menerus hancur. Semua orang dari Kelantan tanpa bayangan tercengang. Bahkan ekspresi Tetua Tertinggi menjadi sangat buruk. Aura ini membuatnya merasa takut. Sialan, blokir itu untukku. Dia melambaikan tangannya dan menyerang dengan ganas di depannya. Pada saat ini, dia tidak lagi menahan diri. Pada saat yang sama, tubuhnya menjadi hampa dan lenyap sepenuhnya dalam kehampaan. Kelantan pabayangan mungkin bukan yang terkuat dalam pertempuran langsung, tetapi dalam hal bersembunyi, melarikan diri, dan pembunuhan, mereka pastinya yang paling percaya diri. Kamu tidak dapat melarikan diri. Mata Lin Suan bersinar dengan cahaya kemasan. Dia menggunakan teknik gerakan kunpeng dan menghindari serangan penuh kekuatan dari Tetua Tertinggi. Lalu, tombak kehancuran besar menari dan menusuk ke dalam kehampaan. Lalu, kekosongan itu hancur, dan sebuah sosok tertancap di kekosongan itu. Tubuhnya tertusuk oleh tombak kehancuran besar. Darah Seinnya mewarnai kehampaan menjadi merah. Jantung Sang Tetua Tertinggi tertusuk dan dia terus berteriak di udara. Artefak Santo, Sialan, itu artefak Sein. Bagaimana Anda bisa memiliki benda seperti itu di tangan Anda? Sang Tetua Tertinggi sudah gila. Namun, dia kuat. Meskipun dia tertusuk, dia masih bisa melawan. Matilah demi aku. Sebuah belati emas gelap muncul di tangannya, dan dia dengan kejam menusuk leher Lin Suan. Meskipun itu bukan artefak Sein, kekuatannya tetap sangat mengerikan. Transposisi bintang. Lin Suan melambaikan tangannya, dan belati emas gelap itu langsung dipindahkan ke tubuh Tetua Tertinggi. Dengan satu tebasan, kepala Tetua Tertinggi terpenggal. Wajahnya penuh kengerian dan ketidakpercayaan. Namun, pada saat berikutnya, dia berteriak. Karena Lin Suan tidak berhenti. Pasang biru meningkat. Menyerang Ling Hunzi, sang Tetua Tertinggi menjerit menyedihkan seolah-olah dia sudah gila. Lin Suan menggunakan tombak kehancuran besar dan menembakkan beberapa kipedang berbentuk naga, menghancurkan tubuh Tetua Tertinggi sepenuhnya. Aura jiwa pedang naga agung membuat Tetua Tertinggi mustahil untuk sembuh dalam waktu singkat. Ledakan. Tubuh Dewa Sembilan yang berubah menjadi raksasa dan menginjak tubuh Tetua Tertinggi yang hancur. Lin Suan seperti tiran yang tak tertandingi, memandang rendah dunia. Semua orang tercengang. Hua Feiyu menatap pemandangan itu dengan mata terbelalak. Apakah ini Lin Woody? Dia terlalu kuat. Di kejauhan, orang-orang dari Kelantan tanpa bayangan ketakutan. Mereka gemetar, bahkan Tetua Tertinggi pun ditekan oleh pihak lain. Tubuh Tetua Tertinggi diinjak oleh kaki emas itu, dan dia sama sekali tidak bisa melawan. Pada saat yang sama, ada ekspresi ngeri di matanya. Orang yang begitu mudah bisa saja memiliki kipedang yang begitu mengerikan dan fisik yang begitu mengerikan. Selain itu, senjata hitam pekat itu memancarkan Ki Iblis. Dia akhirnya menebak siapa pihak lainnya. Di seluruh dunia, hanya ada satu orang muda seperti itu, dan dia adalah Lin Woody. Lin Woody ada di Kelantan tanpa bayangan. Dia tidak dapat mempercayainya. Di sisi lain, para pemimpin dan Tetua Kelantan tanpa bayangan juga merasa takut. Tetua Tertinggi adalah sosok yang mereka kagumi. Namun kini, eksistensi seperti itu diinjak-injak oleh pihak lain. Seolah-olah kaki ini baru saja menginjak Sang Tetua Tertinggi. Bahkan kepercayaan diri dan kesombongan mereka telah diinjak-injak. Dia tahu bahwa orang di depannya adalah musuh yang tak tertandingi. Dia harus mengaktifkan fondasi Kelantan tanpa bayangan. Jika tidak, mereka tidak akan mampu melawan. Jadi, dia berteriak, cepat dan aktifkan garis pertahanan terakhir. Bebaskan fondasi kita. Tidak baik. Wajah Hua Feiyu berubah lagi. Fondasi Kelantan tanpa bayangan benar-benar mengerikan. Itulah dasar berdirinya Kelantan tanpa bayangan. Dia memandang Lin Suan, namun melihat bahwa Lin Suan tidak peduli. Sebenarnya, Lin Suan sedang menyampaikan pesan kepada Hei San. Apakah ada masalah? Hei San tertawa. Jangan khawatir, aku sudah membuat pengaturan. Mereka tidak akan bisa menghubungiku. 3456 Tak lama kemudian, orang-orang dari Kelantan tanpa bayangan mulai berteriak kesakitan. Oh tidak, kita tidak bisa membangunkan fosil hidup. Sepertinya kami tidak bisa menghubunginya. Teriakan yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Patriar klan tanpa bayangan gemetar hebat dan memuntahkan tiga suap darah. Dia tampak menua seribu tahun dalam sekejap. Seharusnya tidak ada masalah dengan yayasan klan mereka. Mereka tidak dapat menghubunginya karena pemuda di depan mereka telah melakukan sesuatu. Kapan dia melakukannya? Dia tidak tahu. Dia tahu bahwa dia telah meremehkan pemuda itu. Sesaat kemudian, dia mendesah. Tuan muda, tolong berhenti. Kami sudah menyerah. Anda dapat memberi tahu kami apa yang Anda inginkan. Tanah leluhur. Wajah para ahli klan tanpa bayangan berubah. Para tetua juga menghirup udara dingin. Wajah mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Namun, kepala keluarga klan tanpa bayangan itu menampakkan wajah dan mengirimkan suaranya. Apakah dia tidak ingin memasuki tanah leluhur? Tidakkah kau tahu betapa kuatnya Patriar kita? Anak itu pasti akan mati. Begitu kata-kata itu keluar, para tetua di sekitarnya tercengang, lalu mereka semua menghela nafas lega. Memang mereka tidak memperbolehkan pihak lain masuk bukan karena khawatir dengan bapak leluhurnya, tetapi karena merasa dipermalukan. Mereka adalah salah satu klan teratas, dan tanah leluhur mereka adalah tempat suci. Bahkan anggota klan mereka sendiri tidak memiliki kualifikasi untuk masuk. Bagaimana mereka bisa menoleransi orang luar yang tiba-tiba berlari dan mengatakan bahwa mereka bisa masuk sendirian. Tapi sekarang, mereka menyadarinya, tampaknya hanya ada satu cara untuk menipu pihak lain agar memasuki tanah leluhur. Selanjutnya, mereka akan membiarkan patriark mereka berurusan secara pribadi dengan pihak lainnya. Hua Feiyu tidak percaya bahwa klannya telah bangkit dan jatuh. Pemandangan ini bagaikan mimpi. Bibir Lin Suan melengkung membentuk senyum. Aku tidak tertarik pada kalian. Aku di sini untuk mencari tanah leluhur kalian. Tunjukkan jalannya. Jangan khawatir, selama kamu tidak melakukan apapun dan memimpin jalan, aku tidak akan membunuh klan tanpa bayangan. Tanah Leluhur Klan tanpa bayangan adalah daerah terlarang. Selain kepala keluarga, beberapa tetua dengan otoritas tinggi, dan tetua tertinggi, tidak ada seorang pun yang pernah masuk. Yang lainnya tidak pernah masuk sama sekali. Jadi pada saat ini, wajah mereka penuh dengan rasa ingin tahu apa yang ingin dilakukan orang ini di tanah leluhurnya. Semua orang mengikuti sang patriark dan menuju ke tanah leluhur. Lin Suan melangkah maju. Ia bagaikan dewa, kemanapun ia lewat, tak seorang pun berani menghentikannya. Setelah melewati lapisan demi lapisan formasi pertahanan, mereka akhirnya tiba di wilayah terdalam. Ini adalah daerah terlarang klan. Di depannya, ada lebih dari sepuluh pegunungan besar. Di tengah-tengah pegunungan, ada sebuah gua kuno. Dua pintu sederhana dan tanpa hiasan ditutup rapat. Di atasnya terdapat pola dao yang paling indah. Aura misterius memenuhi udara. Tuan muda, saya akan membawa Anda ke sana sekarang. Kata patriark klan tanpa bayangan dengan hormat. Pada saat yang sama, dia berkata kepada orang-orang di sekitarnya, ini adalah area terlarang klan. Kalian hanya bisa berada di luar dan tidak ada seorang pun yang diizinkan masuk. Pelanggar akan dibunuh tanpa ampun. Anggota klan tanpa bayangan yang ada di sekitarnya hanya bisa setuju. Menghadapi pintu itu, mereka tidak berani melewatinya. Lin Xuan mengangguk lalu berkata kepada Hua Feiyu, kamu juga tunggu di sini. Jangan khawatir, tidak akan ada yang berani menyentuhmu. Ya, Hua Feiyu mengangguk. Meskipun wajahnya pucat, dia tetap menunggu dengan patuh. Dia tidak berani melawan saat ini. Semua orang menunggu. Tatapan mereka semua tertuju ke depan. Lin Xuan mengikuti kepala keluarga klan tanpa bayangan dan berjalan maju. Ledakan, 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 pintu-pintu kuno itu perlahan terbuka, memperlihatkan kegelapan di dalamnya. Lin Xuan tidak ragu sama sekali dan langsung masuk. Ledakan. Setelah mereka berdua masuk, pintu kuno itu perlahan tertutup. Bahkan tidak ada seberkas cahaya pun yang bersinar. Setelah masuk, aura di dalam menjadi semakin aneh. Lin Xuan mengerutkan kening. Perasaan ini membuatnya sangat tidak nyaman. Seolah-olah ini adalah tempat orang mati. Aura kematian terus-menerus mencoba melahap daging dan darahnya. Dia mendengus dingin. Pedang kehendak dalam tubuhnya beredar, mengisolasi aura orang mati. Pada saat yang sama, dia menyipitkan matanya. Cahaya kemasan bersinar saat dia melihat sekeliling. Tempat ini sangat tua. Sekilas, orang bisa tahu bahwa tempat ini sangat tua. Bangunan semacam ini tidak dapat dilihat dimanapun kecuali di beberapa runtuhan kuno. Yang paling menarik perhatiannya adalah altar besar di depannya. Ada peti mati hitam di altar tersebut. Aura kematian paling bermartabat di sana. Tepat saat Lin Xuan tengah mengagumi tehnya, pemimpin plan tanpa bayangan berlutut di tanah sambil mengeluarkan bunyi plop dan berkata dengan sangat hormat. Murid ini tidak berbakti. Tolonglah, Patriark. Suara mendesing. Bada hitam tampak bertiup di sekitar mereka, membawa serta aura suram. Lin Xuan mendengus dingin. Lapisan pedangki menutupi tubuhnya, mengisolasinya dari badai hitam. Di depannya, tubuh Patriark tanpa bayangan bergetar. Saat berikutnya, dia membuka matanya. Cahaya hitam mengalir di matanya. Bada hitam di sekelilingnya menghilang. Dia berdiri dan berbalik menatap Lin Xuan. Walaupun penampilannya masih sama, aura dan tatapannya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Itu adalah aura yang memandang rendah dunia dan memandang rendah segalanya. Seolah-olah dia sama sekali tidak menganggap serius siapapun. Lin Xuan mengerutkan kening. Dia merasa bahwa Patriark tanpa bayangan tampak seperti orang yang berbeda. Dia memang sombong. Jika dia berhati-hati, dia bukan lagi Patriark Lan tanpa bayangan. Dia mungkin sedang dikendalikan oleh Patriark mereka. Lin Xuan waspada. Mata leluhur tanpa bayangan itu berkilat hitam. Siapakah kamu? Mengapa kamu datang menemuiku? Apakah anda Patriark Lan tanpa bayangan? Saya penasaran. Bagaimana mungkin seseorang yang sudah meninggal puluhan ribu tahun yang lalu masih hidup? Berdengung. Pupil mata leluhur tanpa bayangan mengecil. Cahaya hitam di matanya menjadi semakin menakutkan. Badai hitam muncul dari tubuhnya dan menyapu sembilan langit. Seolah-olah ada banyak setan yang menari-nari di langit. Aura itu terlalu mengerikan. Sepertinya ingin mencabik-cabik Lin Xuan. Lin Xuan mendengus dingin. Tubuhnya bersinar terang seperti matahari di malam hari. Pada saat yang sama, pedangki mengelilinginya, menghancurkan semua badai hitam di sekitarnya. Sepertinya aku benar. Kau seharusnya tidak ada di dunia ini. Ceritakan rahasiamu padaku, dan aku bisa menyelamatkan nyawamu. Jika tidak, aku akan menghancurkan tubuh dan jiwamu dan membuatmu menghilang sepenuhnya. Menghancurkan tubuh dan jiwaku dan membuatku menghilang sepenuhnya. Patriark tanpa bayangan tertawa keras. Kau hanya seekor semut. Beraninya kau bersikap begitu sombong di hadapanku. Tapi saya penasaran. Siapakah Anda? Beraninya kau mengetahui rahasiaku? Lin Xuan telah mendengar banyak tentang Patriark tanpa bayangan dari Hei San, jadi dia mencibir. Apakah sesulit itu untuk menebak rahasiamu? Anda sudah meninggal bertahun-tahun, tapi Anda telah menanamkan pecahan jiwa di tubuh orang lain. Kau menggunakan jiwamu untuk membangkitkan mayat dalam upaya melarikan diri dari enam jalan reinkarnasi. Kau melakukannya secara diam-diam, tetapi kau tidak bisa menipuku. Sepertinya Anda tahu banyak, apalagi yang Anda ketahui. Patriark tanpa bayangan tidak langsung menyerang. Dia tampaknya mencoba memastikan siap Lin Xuan sebenarnya. Dia termasuk angkatan yang mana. Dia sedang menyelidikinya. 3457. Aku juga tahu kau sedang berjuang di ambang kematian. Kau mungkin bahkan tidak bisa meninggalkan gua ini, jadi kau hanya bisa mengirimkan sebagian jiwamu ke tubuh junior. Kau tampak kuat sekarang, tapi itu hanya gertakan. Kekuatanmu yang sebenarnya hanya biasa saja, jadi jangan coba-coba melawanku. Kalau tidak, Anda pasti akan mati. Sepertinya kau tahu banyak. Kalau begitu, aku tidak bisa membiarkanmu pergi hidup-hidup. Ekspresi leluhur tanpa bayangan tampak garang. Rahasianya tidak boleh bocor, jadi Lin Xuan harus mati. Aura mengerikan muncul di tubuhnya. Bada hitam berputar cepat di sekelilingnya, dan hukum hitam yang tak terhitung jumlahnya melonjak antara langit dan bumi. Kekuatan yang mengerikan itu dapat menghancurkan segalanya. Huh, kamu hanya makhluk biasa. Kamu tidak bisa menggunakan banyak kekuatan. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu masih dalam kondisi prima? Lin Xuan mendengus dingin. Pedang kidi tubuhnya menjadi semakin mengerikan. Berdengung. Sebuah telapak tangan hitam besar menjulur keluar dari badai hitam. Ia membawa hukum yang tak terhitung jumlahnya dan menyelimuti ke depan. Tampaknya ia ingin meraih Lin Xuan dan menghancurkannya. Ledakan. 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 Lin Xuan mengeluarkan tombak kehancuran dan menebas ke depan dengan beberapa pedang ki. Pedang ki berputar di langit satu demi satu, seakan hendak membelah langit dan bumi. Ledakan. 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 Ki kematian terpotong. Tubuh leluhur tanpa bayangan bergetar. Dia terkejut. Memang, kekuatannya tidak lagi pada puncaknya, tetapi itu bukan sesuatu yang dapat ditahan oleh seorang anak muda. Dia sudah memeriksa Lin Xuan. Dia adalah saint level satu, dan dia adalah saint level satu juga. Tampaknya Lin Xuan baru saja menjadi orang suci. Orang seperti itu bagaikan seekor semut di depannya. Tapi sekarang, ilmu pedang Lin Xuan berada di luar ekspektasinya. Menarik. Tidak heran Anda bisa datang ke sini. Tampaknya ke seorang jenius yang mampu bertarung di atas levelmu. Sayangnya saya tidak menganggap serius orang jenius seperti Anda. Anak muda, aku hanya bisa berkata bahwa kau tidak tahu betapa luasnya langit dan bumi. Kekuatanku bukanlah sesuatu yang bisa kau tebak. Saat dia berbicara, ki kematian di tubuhnya menjadi semakin mengerikan. Hukum-hukum menari, membentuk pintu kematian. Sekarang, hidupmu adalah milikku. Melihat tubuhmu, tubuhmu seharusnya sangat kuat. Dagingmu adalah suplemen yang bagus untukku. Sadoles tertawa. Gerbang kematian di langit berseri-seri dengan cahaya hitam legam. Ki hantu yang menakutkan menekan ke bawah, seolah-olah benar-benar akan menelan linsuan utuh. Aura yang ada di dalamnya dapat langsung mengubah seorang sage menjadi mayat kering. Linsuan memegang tombak penghancur besar dan menggambar lengkungan aneh di langit. Dia menggunakan transposisi bintang. Tiba-tiba, energi kematian terbang ke samping di bawah transposisi bintang. Tak satupun dari energi itu dapat mendekatinya. Berani sekali kau merencanakan sesuatu padaku. Kau benar-benar mencari kematian. Aku juga akan menunjukkan kekuatanku. Linsuan mendengus dingin dan mengayunkan tombak penghancur besar, memancarkan kipedang yang sangat dingin. Garis-garis kipedang bersemi dengan cahaya cemerlang, dan aura kuat melesat maju. Di luar tanah leluhur, anggota keluarga tanpa bayangan yang tak terhitung jumlahnya menunggu dengan cemas. Mengapa ketua klan belum keluar setelah sekian lama? Mungkinkah terjadi sesuatu yang salah? Bagaimana mungkin, leluhur tua kita ada di dalam? Keberadaan seperti itu sudah cukup untuk menekan segalanya. Seberapa kuat pun anak itu, dia bukan tandingan rat. Benar, ketika mereka memikirkan leluhur tua, mereka semua menghela nafas legal lalu mencibir. Anak itu mungkin sudah terbunuh sekarang. Di antara mereka, banyak yang memandang Hua Feiyu dan mencibir. Ketika ketua klan keluar nanti, mereka akan memberi Hua Feiyu pelajaran. Mereka akan membiarkan dia mengetahui konsekuensi dari pengkhianatannya terhadap keluarga. Tubuh Hua Feiyu dingin dan kulit kepalanya mati rasa. Sejujurnya, dia hampir kehilangan harapan. Bisakah Lin Suan benar-benar menahannya? Itulah leluhur tua keluarga tanpa bayangan. Sungguh eksistensi yang mengerikan. Begitu Lin Suan terbunuh, apa yang menantinya akan menjadi nasib yang lebih buruk daripada kematian. Dia merasa hampir tidak bisa berdiri. Namun, pada saat itu, tanah leluhur di depannya mulai berguncang. Terdengar suara guntur yang teredam, dan tanah di sekitarnya terus berguncang. Apa yang sedang terjadi? Apakah itu gempa bumi? Tidak, guncangan itu datang dari tanah leluhur. Orang-orang di sekitarnya berteriak-teriak histeris. Pandangan mereka tertuju pada gua tempat tinggal di hadapan mereka dan mata mereka penuh dengan ketidakpercayaan. Mengapa ada situasi seperti itu di tanah leluhur? Perlu diketahui bahwa tanah leluhur tidak mengalami fluktuasi energi apapun selama bertahun-tahun. Tetapi sekarang, fluktuasinya makin lama makin intens. Mungkinkah orang di dalamnya sedang berkelahi? Mereka menghirup udara dingin. Hua Feu tertegun, dan secerca harapan muncul di wajahnya yang pucat. Tampaknya Lin Woody benar-benar bertarung dengan leluhur tua mereka. Ini berarti Lin Woody belum mati. Memikirkan hal ini, dia mengepalkan tinjunya dan berdoa dalam hatinya agar Lin Woody menang. Ledakan, ledakan, ledakan. Suara itu semakin keras dan keras, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitar, dan tanah leluhur semakin berguncang. Akhirnya, dengan suara ledakan keras, kedua pintu kuno itu terkoyak, dan sesosok tubuh terbang keluar. Setelah itu, orang lainnya bergegas datang bagaikan sambaran petir. Sudah ku bilang, kau hanyalah orang yang tidak seharusnya ada. Kau tidak dalam kondisi prima saat itu. Apakah benar-benar berpikir aku tidak bisa melakukan apapun padamu? Pedang kilin suan membumbung tinggi ke angkasa, tombak besar kehancuran tak tertandingi. Sebaliknya, orang di hadapannya memiliki rambut acak-acakan, seperti setan, dan aura gelap di sekelilingnya. Di luar, klan tanpa bayangan semuanya tercengang. Mereka menyadari bahwa orang kuat itu adalah Lin Woody. Orang yang rambutnya acak-acakan adalah pemimpin klan mereka. Tetapi pada saat ini, aura pemimpin klan mereka benar-benar berbeda dari sebelumnya. Bukan saja dia lebih kuat, tetapi hinkinya dalam dan dingin, dan itu membuat rambut mereka berdiri tegak. Beberapa dari mereka berseru. Ini bukan pemimpin klan mereka, tetapi leluhur tua mereka. Jiwa leluhur tua mereka telah turun untuk mengendalikan tubuh pemimpin klan mereka. Pada dasarnya, leluhur tua mereka telah dibangkitkan. Tetapi yang membuat mereka takut adalah bahwa leluhur tua mereka telah dikalahkan, dan ia tampaknya dirugikan. Mereka tidak dapat mempercayainya. Apakah pemuda di hadapan mereka sudah begitu menakutkan? Klan tanpa bayangan menjadi gila. Hua Feiyu juga tercengang, tetapi kemudian dia sangat gembira. Hebat, dia akhirnya membuat taruhan yang tepat. Inikah leluhur kita? Mustahil, mengapa leluhur tua kita ditekan? Banyak anggota klan tanpa bayangan yang berteriak-teriak seperti orang gila. Namun, beberapa tetua meraung marah. Di antara mereka. Salah satu dari mereka berkata dengan dingin, diam kalian semua. Apa yang kalian tahu? Ini hanya secuil jiwa leluhur tua kita. Jangan khawatir, secuil jiwanya pun dapat membunuhnya. Karena leluhur tua kita adalah seorang raja bijak saat ia masih hidup. 3458 Suara ini jelas menyebar ke segala arah. Setelah anggota keluarga tanpa bayangan mendengar ini, mereka perlahan-lahan menjadi tenang. Pada saat yang sama, mereka lebih bersemangat dari sebelumnya. Mereka tahu bahwa ada kehidupan yang mengerikan di tanah leluhur keluarga mereka. Biasanya, tidak seorang pun diizinkan masuk. Tetapi mereka tidak menyangka kalau itu adalah patriark mereka. Dan patriark ini masih hidup. Yang lebih penting, leluhur tua ini adalah eksistensi puncak yang masih hidup saat itu. Dia adalah Raja Sage. Itu adalah Raja Suci. Dia jelas merupakan ahli yang sangat menakutkan di Jiutian Sidi. Orang seperti itu, meskipun melemah, bukanlah seseorang yang dapat dibandingkan dengan para sage biasa. Jadi, harapan muncul kembali di mata mereka. Di depan mereka, patriark sadoles gemetar karena marah. Matanya bersinar dengan cahaya abu-abu yang menakutkan. Ki kematian yang ada di tubuhnya bahkan lebih kuat. Dia tidak menyangka akan ditekan oleh seorang pemuda. Sialan, fisikmu, energi pedangmu, segala yang kamu miliki adalah milikku. Patriark sadoles meraung dengan marah. Dia menyadari bahwa tubuh lawannya pasti sangat kuat. Kemungkinan besar itu adalah salah satu benda terkuat di alam semesta. Jika dia dapat memperoleh tubuh seperti itu, dia dapat hidup kembali sepenuhnya dalam waktu seratus tahun. Pada saat itu, dia akan menjadi Raja Bijak Sejati. Terlebih lagi, dengan tubuh ini, dia memiliki peluang besar untuk menjadi orang suci tertinggi. Leluhur tua tanpa bayangan berada di tengah-tengah pembunuhan itu. Tubuhnya terbungkus dalam pola-pola dao kematian yang mengerikan. Seluruh langit berguncang. Kali ini, dia benar-benar marah. Kekuatan ini bahkan lebih mengerikan dari sebelumnya. Nak, tidak perlu menahan diri. Serang saja dia secara langsung. Aku akan mengingatkanmu beberapa teknik rahasia atau kelemahannya. Black Mountain mentransmisikan suaranya. Pertarungan ini tidak biasa. Dia tidak menahan diri. Tapi, bagaimanapun, dia bukanlah seorang jenius muda atau ahli biasa dari generasi yang lebih tua. Dia adalah seorang ahli yang tak tertandingi yang telah meninggal puluhan ribu tahun yang lalu. Dia adalah seorang Saint King. Jadi dia harus mengingatkannya. Lin Suan mengangguk. Pedangki di tubuhnya menjadi semakin menakutkan. Dalam sekejap, dia berubah menjadi sungai pedangki dan menebas ke depan. Ledakan. 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 Pedangki dan ki kematian saling beradu. Keduanya meledak dengan energi yang tak ada habisnya. Kulit kepala semua orang mati rasa karena kekuatan itu. Harus diakui bahwa Patriark tanpa bayangan sangat kuat. Meskipun ini adalah kondisinya yang lemah, dia masih jauh lebih menakutkan daripada orang suci tingkat dua biasa. Bocah. Pukul kepalanya. Black Mountain mentransmisikan suaranya. Lin Suan mengendalikan 81 pedang nomologis dan menyerang dengan cepat dengan kekuatan lima elemen. Pertarungan itu sangat menegangkan. Sadoles bahkan lebih terkejut. Sejujurnya, dia menyadari bahwa pihak lain terlalu menakutkan, terutama pedangki. Itu sangat menakutkan. Bahkan dengan kemampuannya, dia hampir terluka. Apalagi sekarang, lawannya menyerang bagian atas kepalanya dengan sekuat tenaga. Hal ini membuatnya merasa seolah-olah sedang menghadapi musuh besar. Bagian atas kepalanya adalah salah satu kelemahan terbesarnya. Bagaimana pihak lain mengetahuinya? Mungkinkah pihak lain itu bukan seorang pemuda, tetapi seorang monster tua yang telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Memikirkan hal ini, leluhur agung meraum dengan marah. Aura kematian di tubuhnya menutupi langit dan membentuk sembilan gerbang kematian, berputar di antara langit dan bumi. Ki kematian yang mengerikan itu membuat para ahli klan tanpa bayangan gemetar ketakutan. Bocah nakal, pergilah ke neraka. Pintu kematian terbuka, dan sembilan tangan kematian muncul. Pu menutupi langit dan menghantam Lin Suan. Dentang. Lin Suan mengayunkan tombak penghancur besar dan menebas tangan kematian. Kekuatan mengerikan itu mengejutkan semua orang. Banyak orang yang badannya retak. Kekuatan yang mengerikan, Lin Suan juga terkejut. Biasanya, dalam keadaan seperti itu, bahkan seorang sage surga kedua akan dibunuh olehnya. Namun kini, tangan maut itu tidak hancur. Seperti yang diharapkan dari seorang raja bijak. Meskipun dia telah meninggal selama bertahun-tahun, kekuatannya masih mengejutkan. Berdengung. Berdengung. Bas, leluhur tua tanpa bayangan dan sembilan tangan kematian bergabung bersama. Ki kematian yang mengerikan meledak lagi. Dia seperti dewa kematian, tubuhnya hitam pekat, dan auranya yang ganas melonjak. Lin Suan menggunakan teknik gerakan kunpeng dan dengan cepat menghindar. Pada saat yang sama, jiwa pedang naga dan tombak penghancur besar meledak, dan Ki pedang menebas tangan kematian. Kombinasi keduanya sungguh mengerikan, seperti ada 81 naga suci yang terus menyerang. Tangan kematian meledak. Pertama, satu diantaranya hancur. Lalu, seperti reaksi berantai, tujuh diantaranya hancur dalam sekejap. Leluhur tua tanpa bayangan terkejut. Pedang Ki macam apa itu? Pedang itu terlalu mengerikan. Pedang itu bahkan bisa mematahkan tangan kematian yang telah dipanggilnya. Kekuatan tempur pemuda ini sungguh luar biasa. Jika aku dapat memegang tubuhmu, maka seluruh kekuatan tempurmu akan menjadi milikku. Leluhur tua Sadoles terlalu bersemangat. Dia belum pernah melihat pemuda yang begitu menakutkan. Ini pastilah seorang kaisar agung muda. Memikirkan hal ini, dia berhenti mengaktifkan pintu kematian. Sebagai gantinya, dia membentuk segel tangan. Kedua matanya yang hitam berubah menjadi dua bola api neraka, lalu tiba-tiba membesar dan melonjak. Oh tidak, itu serangan jiwa. Wajah Hua Feiyu menjadi pucat. Jika Lin Suan dirasuki oleh leluhur tua mereka, semuanya akan berakhir. Orang-orang dari keluarga tanpa bayangan bersorak. Leluhur tua mereka adalah Raja Bijak. Jiwanya menakutkan. Nak, kau sudah di sini. Manfaatkan kesempatan ini, kata Hei San melalui telepati. Lin Suan juga mencibir. Beraninya kau mencoba merasukiku. Kau sedang mencari kematian. Hal terakhir yang ditakutkannya adalah dirasuki. Hei San mengirimkan gelombang ke iblis yang mengelilingi Lin Suan untuk mencegah orang lain menyelinap ke arahnya. Lin Suan berdiri di langit dan tidak melawan sama sekali. Dia membiarkan dua bola api hitam itu melompat-lompat. Kedua bola api hitam melompat di antara alisnya dan menghilang. Saat berikutnya, leluhur tua tanpa bayangan tertawa dalam benaknya. Bocah bodoh, pergilah ke neraka. Api hitam di langit membesar, mencoba melahap jiwa Lin Suan. Berdengung. Detik berikutnya, terdengar suara oman naga. Kemudian, sebilah pedang berbentuk naga melesat dan memotong api hitam itu menjadi beberapa bagian. Teriakan memilukan terdengar, sial, bagaimana ini mungkin? Ini. Pedang naga besar. Leluhur tua Sadoles meraung dengan gila. Dia tahu tentang pedang naga agung. Itu adalah teknik suci yang terkenal di dunia pada masanya. Dia tidak menyangka pihak lain akan memiliki pedang naga besar. Tidak heran kekuatan tempur pihak lain begitu kuat. Dalam sekejap, dia segera melarikan diri. Seperti yang diharapkan dari seorang raja bijak. Dia sangat tegas dan bisa lolos dari pedang naga besar. Namun, pada saat ini, cahaya kemasan muncul di mata Lin Suan, sangat dalam dan berubah menjadi dua pusaran emas. Mereka mengarahkannya ke api hitam. Ini. Leluhur tua tanpa bayangan berteriak gila-gilaan seakan-akan dia melihat hantu. Pada saat ini, dia bahkan lebih terkejut daripada saat dia melihat pedang naga besar. Dia terlalu akrab dengan perasaan ini. Kenapa? Kenapa kamu punya benda ini? Leluhur tua Sadoles melarikan diri dengan gila. 3459. Namun, pengalaman dan teknik rahasianya memungkinkan dia lolos dari pedang penumbuk naga, tetapi dia tidak dapat lolos dari dua pusaran emas. Api hitam ditelan pusaran emas dan menghilang. Apa, di mana jiwa leluhur mereka? Saya tidak bisa merasakannya. Di luar, para ahli dari keluarga tanpa bayangan semuanya menjadi gila. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah patriark mereka telah terbunuh? Ini terlalu mengejutkan. Pada saat itu, semuanya runtuh. Tubuh pemimpin keluarga tanpa bayangan, yang telah dikendalikan oleh jiwa leluhur mereka, jatuh dari langit dan berubah menjadi mayat kering. Apakah mereka menang? Hua Feiyu menghela napas lega. Namun, ekspresinya berubah pada saat berikutnya. Semua anggota keluarga tanpa bayangan di sekitarnya tercengang. Bahkan Lin Suan mengerutkan kening. Ekspresinya menjadi sangat serius. Di depan, terdengar gemuruh seperti hantu dari tanah leluhur, menggema di sembilan langit dan sepuluh bumi. Kemudian, ki kematian yang tak terhitung jumlahnya muncul di tanah leluhur dan membentuk dunia kematian. Dunia kematian ini langsung menyelimuti Lin Suan. Semua anggota keluarga tanpa bayangan di sekitarnya terpental. Mereka hanya bisa menonton dari jauh sambil gemetar. Apa yang sedang terjadi? Apakah nenek moyang mereka masih hidup? Mereka terkejut dan ragu. Lin Suan mendengus dan menoleh. Mata emasnya menembus segalanya dan menatap peti mati hitam di altar hitam. Pada saat ini, tanda dao terus berkedip di peti mati hitam itu. Ledakan. Tutup peti mati itu tiba-tiba terbuka dan sebuah sosok duduk. Sosok itu berdiri tegak. Aura di tubuhnya begitu mengerikan sehingga seluruh langit runtuh. Nak, ini mayat orang itu. Mayatnya ada di sini. Hati-hati, Black Mountain mentransmisikan suaranya. Lin Suan mengangguk. Dia tidak berani ceroboh. Bukan hanya seberkas jiwa, tetapi tubuh pihak lain juga ada di sana. Anak sialan, aku akan membunuhmu. Suara dingin datang dari sosok di depannya. Kemudian, puluhan blades of deat menyerbu. Masing-masing dari mereka dipadatkan oleh hukum. Itu sangat mengerikan. Lin Suan menggunakan teknik kunpeng. Dia tidak melawannya secara langsung. Dia bisa merasakan kengerian pedang kematian ini. Namun, bila-bila kematian terus bertambah jumlahnya. Pada akhirnya, dia tidak punya pilihan selain melawan. Dengan suara berdenting, tombak besar kehancuran bertabrakan dengannya, menyebabkan lengannya mati rasa. Kekuatan yang luar biasa, jauh lebih kuat dari sebelumnya. Namun, Lin Suan terkejut. Hanya sedikit kekuatan ini, hanya itu saja. Dia mendengus dingin dan menyerbu ke depan, merobeki kematian dan tiba di depan sosok itu. Dari jarak ini, dia dapat melihat dengan jelas sosok yang sedang duduk. Sosok itu adalah sosok yang rambutnya acak-acakan. Namun, tubuhnya tidak sekering yang dibayangkan, juga tidak terbuat dari tulang. Sebaliknya, itu adalah seorang manusia, seorang manusia yang sangat normal. Namun, tubuhnya ditutupi dengan rune dao hitam. Itu sangat aneh. Pada saat ini, dua bola api hitam menari-nari di matanya saat dia meraih Lin Suan dengan tangannya yang besar. Lin Suan terkejut. Ini adalah mayat Raja Sengwen. Pasti tidak ada yang bisa menolaknya. Karena itu, dia cepat-cepat menghindar. Mengandalkan teknik kunpeng, dia berputar-putar, sesekali melepaskan ki pedang yang mengerikan. Pertarungan sengit pun terjadi. Tiba-tiba, tangan besar leluhur tuatan pabayangan muncul di tempat yang tidak dapat dipercaya dan mencengkeram Lin Suan. Tidak baik. Jantung Lin Suan berdebar kencang. Dia tidak bisa menahan kekuatan Raja Sage. Dia meraung dan melawan seperti orang gila. Leluhur tuatan pabayangan berkata, Pergilah ke neraka. Ki kematian di tubuhnya sangat tebal, dan ingin mencabik-cabik Lin Suan. Lin Suan meraung. Pedang naga besar berubah menjadi bentuk naga dan melesat keluar. Dengan suara mendesing, pedang itu menghancurkan tangan besar itu. Suara mendesing. Lin Suan terdorong menjauh, wajahnya pucat. Di kejauhan, leluhur tuatan pabayangan meraung seperti orang gila. Apa yang sedang terjadi? Black Mountain juga tercengang. Tidak, ada yang salah dengan benda itu. Apa yang salah? Lin Suan bertanya. Dia masih terkejut. Orang itu adalah Raja Bijak saat dia masih hidup. Seberapa kuat fisik Saint Ninja King. Bahkan jika kamu memiliki roh pedang naga agung, kamu tidak akan bisa menghancurkannya. Namun, serangan pedangmu tadi benar-benar mematahkan telapak tangannya. Ada yang salah dengan itu. Mendengar ini, Lin Suan juga tercengang. Iya, dia hanya seorang sage level 1, dan Raja Sage adalah seorang sage level 8. Perbedaan di antara mereka terlalu besar. Mayat seorang Raja Bijak tentu saja mengerikan. Dia telah melihat Raja Bijak yang hidup dengan mata kepalanya sendiri. Dia tidak bisa menghancurkan tubuh seperti itu. Namun barusan, dia menggunakan jiwa pedang naga agung untuk memotong tangan pihak lain. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah pihak lainnya bukanlah Raja Bijak? Itu tidak mungkin. Jiwa pihak lain berada pada level sage king, dan teknik serta mistiknya sangat mirip. Namun, itu mungkin bukan mayatnya. Bukan mayatnya, apa maksudnya? Pernahkah Anda mendengar tentang reinkarnasi dalam mayat? Suara Black Mountain terdengar serius. Saya pikir itu terkait dengan reinkarnasi, tetapi sekarang tampaknya itu bukan hanya reinkarnasi. Itu juga terkait dengan tempat itu. Tempat itu, di mana tempat itu, Lin Xuan bahkan lebih terkejut. Namun, Black Mountain tidak menjelaskannya. Sebaliknya, dia berkata, jika aku tidak salah, ini bukanlah tubuh seorang sage king. Jadi, Anda bisa menyerang tanpa ragu-ragu, tetapi berhati-hatilah dengan hal-hal mistiknya. Di sisi lain, ekspresi leluhur tua tanpa bayangan tampak garang dan menyedihkan. Tangannya yang patah segera sembuh lagi, dan seperti baru lagi. Dia telah sepenuhnya keluar dari peti mati hitam itu. Nak, aku ingin kau mati. Pedang kematian. Dia melambaikan tangannya, dan tiba-tiba, 36 cahaya pedang hitam melesat keluar dari tubuhnya. Masing-masing dari mereka membawa aura kematian yang sangat mengerikan. Mereka memotong kekosongan dan menebas ke arah Lin Xuan. Apakah kau pikir aku takut padamu? Lin Xuan menghentakkan kakinya dan bergegas mendekat. Dia mengeluarkan pedang ki yang mengerikan untuk bertabrakan dengan pihak lain. Pada saat yang sama, dia terus mendekati pihak lainnya. Selama pihak lain itu bukan tubuh seorang raja bijak, dia tidak takut. Seperti yang diharapkan, di bawah fisiknya yang kuat, ki pedangnya seperti cahaya abadi yang tak tertandingi. Keduanya bertarung dalam pertarungan jarak dekat yang menimbulkan ledakan ke segala arah. Aura kematian yang mengerikan menghantamnya dengan bunyi dentang. Namun, ki pedang Lin Xuan juga mengenai pihak lain. Leluhur tua sadoles terlempar dan retakan besar muncul di tubuhnya. Bukan hanya itu saja, seluruh dunia kematian terbelah. Orang-orang dari Kelantan pabayangan merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Mereka melihat pemandangan di dalam melalui celah. Mereka melihat leluhur tua mereka dicabik-cabik oleh pedang pihak lain, yang membuat mereka tidak mempercayai mata mereka sendiri. Leluhur tua adalah sosok yang menyerupai dewa dalam hati mereka. Dia adalah harapan terbesar klan mereka. Namun sekarang, keberadaan seperti itu telah dipecah berkali-kali oleh pihak lainnya. Sebelumnya, itu adalah jiwa bawahan. Sekarang tubuh utama leluhur tua mereka telah keluar, bagaimana mungkin dia tidak menekan pihak lain? 3.460 Ah! Patriark Sadoles meraung marah. Tubuhnya yang retak sembuh dengan kecepatan yang sangat cepat. Lin Suan sangat terkejut dengan pemandangan ini. Meski itu bukan tubuh seorang raja bijak, tetap saja itu sangat aneh. Orang bijak biasa akan merasa sulit untuk sembuh setelah dibelah oleh jiwa pedang naga. Namun, lawannya telah menghancurkan aura jiwa pedang naga dengan begitu mudahnya. Itu sungguh aneh. Semua anggota klan tanpa bayangan bersorak ketika melihat pemandangan ini. Besar! Patriark kita tidak akan dibunuh semudah itu. Patriark kita adalah raja bijak. Dia tidak akan mati. Mereka terlalu bersemangat. Ekspresi Hua Feiyu sangat serius. Bagaimana mungkin seorang raja bijak bisa mati semudah itu? Dia bisa terlahir kembali hanya dengan setetes darah. Dia bertanya-tanya apakah Lin Suan dapat membunuh Patriark mereka sepenuhnya. Jika dia tidak bisa, akan ada masalah yang tak berujung. Pedang naga, tubuh ilahi sembilan yang, aku benar-benar meremehkanmu. Aku tidak menyangka kamu punya begitu banyak harta. Tidak heran kau bisa memaksaku sampai ke titik ini. Berbicara tentang ini, dua bola api hitam di matanya melonjak dengan keserakahan yang tak tertandingi. Tubuh seperti itu, kemampuan ilahi seperti itu, aku harus mendapatkannya. Kamu sangat kuat, tapi sayang sekali. Kau masih terlalu muda, kau tidak tahu kekuatan seorang raja bijak. Sekarang, aku akan menunjukkannya padamu. Patriark Sadoles mencibir, telapak tangannya membentuk segel, dan tubuhnya berkedip dan langsung menghilang. Dia menghilang. Lin Suan mengerutkan kening. Dia melihat sekeliling dan berdiri di sana dengan ekspresi serius. Di kejauhan, klan tanpa bayangan juga tercengang. Mereka tidak bisa merasakan Patriark mereka lagi. Tiba-tiba, seorang tetua berseru. Sadoles Grittersief. Ini adalah kemampuan ilahi yang tak tertandingi. Banyak orang berteriak kaget. Orang bijak biasa tidak dapat mempelajari kemampuan ilahi ini. Itu adalah kemampuan ilahi yang sangat inti dari klan mereka. Namun di tangan Patriark mereka, itu mudah saja. Sadoles Grittersief tidak ada bedanya dengan Spatial Define Ability. Setelah menyatu dengan kehampaan, mustahil untuk menemukannya. Ini adalah teknik pembunuhan yang terkuat. Berdengung. Pada saat ini, sebuah lengan muncul di depan Lin Suan. Lengan itu memegang sabit kematian dan menebas langsung ke arah Lin Suan. Lin Suan terlempar. Lin Suan terlempar dan memuntahkan setegup darah. Wajahnya pucat dan tubuhnya gemetar. Dengan jentikan tangannya, dia menebas maju dengan pedangnya. Namun, sabit kematian di tangannya lenyap dalam sekejap, dan dia hanya berhasil membelah celah spasial yang besar. Itu hebat. Di kejauhan, orang-orang keluarga tanpa bayangan bersorak. Pergeseran hebat tanpa bayangan. Bocah itu pasti sudah mati. Dia tidak bisa menyakiti leluhur kita sedikitpun. Teleportasi besar tanpa bayangan. Lin Suan mengerutkan kening dan menyeka darah dari sudut mulutnya. Hei San mengirimkan suaranya dan bertanya. Bocah, bagaimana? Apakah dia sanggup bertahan? Jangan khawatir, itu tidak akan memengaruhi saya. Lin Suan mengaktifkan mata dewa keberuntungan surgawinya. Pusaran emas di matanya semakin dingin. Tiba-tiba dia teringat sesuatu dan dengan keras melayangkan pukulan ke arah kiri. Dengan bunyi dentang, sabit kematian pun dihunus. Sosok lain pun muncul, namun menghilang lagi dalam sekejap. Apa? Diblokir. Bagaimana ini bisa terjadi? Semua orang kuat dari keluarga tanpa bayangan tercengang. Itulah teleportasi besar tanpa bayangan. Bahkan seorang raja bijak mungkin tidak dapat mendeteksinya. Apa yang terjadi dengan bocah nakal itu? Bagaimana dia bisa mendeteksi serangan leluhur mereka? Dia pasti beruntung karena berhasil mengenai sasaran dengan pukulan acak. Seseorang menjelaskan. Yang lain mengangguk. Mereka merasa bahwa ini adalah situasi yang paling masuk akal. Namun, mereka semua tercengang selanjutnya. Serangan lain datang dari belakang, tetapi Lin Suan memblokirnya. Tabrakan antara tombak kehancuran besar dan sabit kematian menimbulkan percikan api yang tak terhitung jumlahnya. Dunia di segala arah hancur. Lin Suan terdorong mundur, tetapi dia tidak terluka. Dia memblokirnya lagi. Apa yang terjadi? Orang-orang keluarga tanpa bayangan menjadi gila. Bahkan leluhur keluarga tanpa bayangan mengerutkan kening. Dia melihat mata Lin Suan, dan wajahnya menjadi gelap. Sialan, mata itu, itu mata itu. Sambil meraung, dia berubah menjadi aliran cahaya, dan sabit kematian di tangannya berubah menjadi dunia kematian. Pembunuhan bayangan. Deatskite yang mengerikan itu tidak menyerang Lin Suan, tetapi menyerang bayangan di bawah kaki Lin Suan. Lin Suan tertegun. Saat berikutnya, tubuhnya bergetar, dan dia menunjukkan ekspresi terkejut. Bayangannya teriris dan tubuhnya pun terluka. Sialan, dia cepat-cepat menghindar. Dia benar-benar punya jurus seperti itu. Seperti yang diduga dari serangan Sage King. Itu tidak terduga. Nak, kau tidak bisa melarikan diri. Meskipun kau memiliki tubuh Dewa Sembilan Yang dan fisikmu mengejutkan, di mana bayanganmu? Itu hanya bayangan biasa. Aku bisa menyerangnya sesuka hati. Jadi, kamu pasti akan mati. Selanjutnya, Deatskite terus menyerang bayangan Lin Suan. Lin Suan hanya bisa menggunakan teknik kunpeng untuk bergerak di langit. Dia mengerutkan kening. Sial, dia tidak bisa bersikap pasif. Dia harus melakukan serangan balik. Meskipun serangan tadi telah melukainya dengan parah, dia masih dapat menahannya. Jadi, meskipun dia dipukul lagi, dia akan baik-baik saja. Dia tidak percaya bahwa pihak lain memiliki tubuh abadi. Pihak lain pasti telah membayar harga untuk bangkit dari kematian. Jadi dia memutuskan untuk bertarung dengan pihak lain. Berdengung. Tubuh Lin Suan berubah. Seperti naga sungguhan, dia berenang di langit. Alih-alih melarikan diri, dia menyerang secara langsung. Mata emasnya tertuju pada satu sasaran. Tombak penghancur besar di tangannya menari-nari. Apa? Kau ingin bertarung denganku? Kau mencari kematian? Tubuh leluhur tua tanpa bayangan bergerak aneh, tetapi salah satu tangannya berhenti di arah lain. Dia masih menyerang bayangan Lin Suan. Pemandangan ini sungguh aneh. Bayangan Lin Suan terkena serangan dan terluka. Namun, dia menggertakkan giginya dan meraung. Tombak penghancur besar menari dan melesat menuju sosok yang melarikan diri itu. Dengan bunyi berdecit, tombak itu menembus bahu pihak lainnya. Leluhur tua tanpa bayangan awalnya tidak peduli, tetapi setelah tertusuk, dia langsung berguling dan berteriak. Separuh tubuhnya hancur. Bahkan kepalanya sedikit hancur akibat benturan tersebut. Namun anehnya, tidak ada darah yang menetes. Yang ada hanya ki hitam yang tak berujung. Adegan ini sangat aneh. Lin Suan mengerutkan kening. Tubuh ini terlalu aneh. Heisan berkata, Nak, lihat kepalanya yang patah, sepertinya ada sesuatu di sana. Lin Suan mengaktifkan mata ilahi rahasia surgawinya secara ekstrim dan mengamati dengan saksama. Dia melihatnya. Itu adalah mutiara, tetapi dia hanya melihat sebagiannya. Rune-rune di atasnya terlalu rumit. Dan aura di atasnya sangat aneh, membuat rambut Lin Suan berdiri tegak. Tiba-tiba, dia merasa bahwa mutiara itu tampaknya berhubungan dengan mata ilahi rahasia surgawinya. Mata ilahi rahasia surgawinya melonjak dan bersinar dengan cahaya kemasan. Itu adalah mutiara hitam. Dia mengirimkan gambar yang dilihatnya kepada Heisan. Setelah Heisan melihatnya, dia terkesiap. Mungkinkah itu mutiara reinkarnasi yang legendaris? Terima kasih telah menonton!